ThinkPad X230, ini adalah laptop tua yang masih saya gunakan hingga saat ini. Apakah laptop dengan spek jadul ini sanggup menjalankan emulator PS2? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita tes emulator PS2 di laptop ini. Sebelumnya, saya mau jelasin dulu spesifikasi dari laptop ini. Prosesornya menggunakan Intel Core i5-3320M alias Core i5 generasi ketiga, di mana prosesornya ini punya 2 core dan 4 threads. Untuk grafiknya menggunakan Intel HD 4000, kemudian RAM-nya 16GB DDR3. Kalau kita cek di CPU-Z, Intel Core i5-3320M ini support SSE 4.1. Kemudian GPU-nya Intel HD 4000 ini support DirectX 11. Jadi laptop ini speknya memenuhi persyaratan minimum untuk menjalankan emulator PS2. Tapi apakah lancar untuk dipakai main game PS2? Mendingan langsung aja kita tes kemampuan gamingnya. Untuk game yang pertama, saya tes dengan game Final Fantasy X. Ini adalah game PS2 yang tergolong ringan. Jadi kalau gagal menjalankan game ini, artinya game PS2 yang lainnya pasti nggak bisa dimainkan. Dan ternyata gamenya bisa dijalankan, walaupun nggak lancar-lancar banget. Di area tertentu, kadang masih ada frame drop dan audionya stuttering. Di sini saya nggak ubah settingan emulatornya. Kalau settingannya diubah, hasilnya malah lebih jelek. Kemudian resolusinya tidak saya naikkan, karena udah pasti nggak kuat. Jadi untuk game Final Fantasy X, playable di laptop ini, walaupun nggak sempurna. Oke, kita lanjut ke game God Hand. Di game ini audionya agak stuttering dan frame rate-nya juga kadang ngedrop. Solusinya saya ubah cycle rate-nya ke 60% dan cycle skip-nya saya ubah ke moderate underclock. Lalu enable MTVU dan thread pinning-nya saya nyalakan. Setelah disetting kayak gini, gamenya jadi lebih enak dimainkan. Audionya normal dan frame rate-nya bisa lebih stabil. Lanjut ke Resident Evil 4. Di game ini audionya agak stuttering dan frame rate-nya sering ngedrop. Tapi untuk game ini saya tetap gunakan settingan normalnya. Soalnya kalau cycle rate dan cycle skip-nya diubah, gamenya malah jadi lambat banget. Jadi untuk Resident Evil 4 nggak berjalan sempurna, tapi masih cukup playable. Kita lanjut ke Gran Turismo 4. Di game ini frame rate-nya nggak bisa full dan audionya juga agak stuttering. Tapi kalau kita ubah cycle rate dan cycle skip-nya, hasilnya malah lebih parah lagi. Jadi untuk game ini saya gunakan settingan normal aja. Gamenya masih bisa dimainkan walaupun agak nggak nyaman. Kita lanjut ke God of War 2. Di game ini frame rate-nya rendah banget dan audionya juga stuttering. Tapi begitu diubah settingannya, gamenya jadi lebih enak buat dimainkan. Untuk cycle rate-nya saya ubah ke 50% dan cycle skip-nya saya set di maksimum underclock. Jadi untuk God of War 2 termasuk playable di laptop ini setelah settingannya diubah. I am the God of War! None shall defy me! Kita lanjut ke game tembak-tembakan yaitu Black. Di game ini frame rate-nya jelek banget dan audionya stuttering parah. Walaupun sudah diubah settingannya, gamenya masih berjalan dengan frame rate yang sangat rendah. Jadi untuk game ini sangat tidak playable di laptop ThinkPad X230. Terima kasih telah menonton! 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 Kita lanjut ke game bola yaitu Pass 6. Di game ini kalau kita gunakan settingan normal, gamenya berasa lambat banget kayak slow motion. Solusinya kita bisa ubah cycle rate-nya ke 75% dan cycle skip-nya ke mild underclock. Setelah disetting kayak gini, gamenya jadi lebih enak buat dimainkan walaupun kadang masih ada patah-patah di bagian replay. Jadi untuk game Pass 6 ini termasuk playable di laptop ThinkPad X230 setelah diubah settingannya. Terima kasih telah menonton! Hanno aumentato il vantaggio! 30 minuti giocati! Verso Gattuso. Pirlo. Adesso si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato. Gattuso! La riceven nell'unico spazio posibile. Gattuso! E derete! Goooool! Goooool! Selain beberapa game tadi, saya juga sempat tes game lainnya. Salah satunya Metal Slug Anthology. Game ini lancar banget di laptop ThinkPad X230. Sama sekali gak ada lag. Kemudian saya juga sempat nyobain game Party Girls. Game ini juga cukup lancar dimainkan di laptop ThinkPad X230 walaupun agak sedikit stuttering audionya. Jadi kesimpulannya, ThinkPad X230 ini bisa menjalankan emulator PS2 walaupun gak bagus-bagus amat. Di beberapa game, audionya stuttering dan frame rate-nya sering ngedrop. Solusinya emulatornya bisa disetting, khususnya di bagian cycle rate dan cycle skip-nya. Tiap game bisa beda-beda settingannya. Kemudian untuk resolusinya, laptop ini hanya bisa memainkan game PS2 di resolusi aslinya, yaitu 640x480px. Jadi saya gak bisa naikkan resolusi gamenya. Kalau dipaksa dinaikkan, gamenya jadi patah-patah. Semoga yang nonton video ini jadi punya gambaran performa PC atau laptopnya untuk menjalankan emulator PS2. Misalkan spek laptop yang kalian gunakan itu lebih tinggi dari laptop ini, pasti performanya lebih bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau speknya lebih rendah dari laptop ini, pasti performanya lebih jelek lagi. Oke, itu dia tadi emulator PS2 di laptop ThinkPad X2 30. Buat yang mau nyobain emulator ini, bisa cek video tutorialnya di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.